Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Youtube Guru Online Baik, kali ini Guru Online akan berbagi Pembahasan-pembahasan soal tentang Ujian pengetahuan khusus untuk guru Yang jurusan PGSD ya Jadi ini soal-soal yang berkaitan Dengan pembelajaran di SD Jadi bagi kalian yang jurusan PGSD Dan akan melaksanakan tes UP Silahkan dipelajari dan disimak dengan saksama Baik, langsung saja kita masuk soal yang pertama Dalam suatu pembelajaran Guru membuka pelajaran dengan menampilkan Gambar peta Indonesia Guru kemudian memberikan contoh Dengan meletakkan nama-nama kerajaan Dan rajanya Sesuai dengan lokasi yang ada di peta Kemudian dilanjutkan oleh siswa Siswa terlihat begitu aktif dan sangat antusias Pernyataan bahwa penggunaan media pembelajaran Memberikan manfaat yang praktis Sesuai dengan ilustrasi di atas adalah Baik, jadi ini soalnya hot ya Diberikan contoh terlebih dahulu Diberikan kasus yang terjadi di kelas Nah, lalu Dihubungkan dengan Manfaat dari media pembelajaran itu apa Jadi ini soalnya yang Betul-betul bagus nih Baik Yang A Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi B Media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi belajar C Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu D Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di sekitar mereka Baik, untuk mengerjakan soal yang lumayan panjang seperti ini Kita harus mendapat kata kuncinya terlebih dahulu Jadi tadi disini kata kuncinya adalah gambar peta Indonesia Ya Lalu Siswa begitu aktif dan sangat antusias Kata kunci yang kedua Maka yang berhubungan dengan Siswa menjadi aktif dan antusias yang mana? Iya, baik Betul ya Jawabannya adalah B Media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan Perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi belajar Jadinya Karena siswa tadi menjadi aktif, antusias, karena ada gambar peta Indonesia yang disajikan Maka media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian anak dan menimbulkan motivasi belajar bagi para siswa tadi Jadi itu hubungannya ya Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2 Guru ingin mendesain Pembelajaran berkelompok dan menggunakan media untuk menyampaikan materi IPS kelas 6 Tentang kerusakan ekosistem Jika di media harus sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan Yaitu menganalisis dampak kerusakan ekosistem akibat ulah manusia Maka apakah media pembelajaran yang sebaiknya digunakan oleh guru ketika mengajar? Nah, jadi kita harus lihat terlebih dahulu Tadi apa indikatornya? Lalu kita lihat pilihannya yang A. Gambar kerusakan alam, gambar binatang buas, kartu tanya, dan buku ajar B. Video kerusakan alam akibat bencana alam seperti tsunami, angin topan, dan gempa bumi C. Video akibat perusakan lingkungan, seperti menebang pohon sembarangan, pemburuan liar binatang yang dilindungi, dan penggunaan pesticida yang berlebihan D. Pemberian tabel checklist yang berisi pernyataan mana yang termasuk dampak perusakan ekosistem dan pemeliharaan ekosistem oleh manusia Baik, ini yang wajib kita lakukan adalah melihat terlebih dahulu indikator tadi yang akan dicapai adalah Menganalisis dampak kerusakan ekosistem akibat ulah manusia Nah, ini ada kata kuncinya akibat ulah manusia ya Kalau yang A. Gambar kerusakan alam, gambar binatang buas, kartu tanya, dan buku ajar Jadi gambar binatang buas, kartu tanya, dan buku ajar itu tidak terlalu mengarah ke ekosistem yang rusak akibat ulah manusia di indikator ini ya Lalu yang B. Video kerusakan alam akibat bencana alam Nah, ini sudah pasti pengecoh Di sini ada akibat bencana alam Sedangkan di indikator yang ditanya adalah akibat ulah manusia Lalu yang C. Video akibat perusakan lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, pemburuan liar binatang Ini ya, kita lihat dulu yang D. Pemberian tabel checklist yang berisi pernyataan mana yang termasuk dampak perusakan ekosistem dan pemeliharaan ekosistem oleh manusia Ekosistemnya masuk membahas tentang ekosistem Tapi kata kunci yang akibat ulah manusia tidak didapat di opsi D ya Jadi jawabannya adalah C Baik Kita masuk ke soal berikutnya Berikut yang merupakan salah satu tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar Menurut standar kompetensi pendidikan bahasa Indonesia, DEP Dignas 2002 adalah A. Siswa memiliki kompeten dalam memahami aspek keterampilan berbahasa B. Siswa menghargai dan memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara C. Siswa mampu memiliki bahasa dan memiliki bahasa kemampilan berbahasa digunakan untuk keadaan atau situasi formalitas Nah kalau soal-soal seperti ini menurut DEP Dignas atau menurut standar kompetensi pendidikan bahasa Indonesia Itu paling tidak pernah membaca jadi tinggal mengingat kembali saja karena tidak bisa juga di karang-karang kalau yang seperti ini ya Jawabannya apa kira-kira? Iya benar ya jawabannya adalah B. Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara Baik kita lanjut soal berikutnya Tujuan pembelajaran bahasa adalah A. Mengajak siswa berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis B. Agar siswa dapat memiliki pengetahuan tentang teori bahasa sesuai target C. Mempersiapkan siswa untuk mampu melakukan interaksi yang bermakna dengan lingkungannya Atau D. Agar siswa memperoleh nilai maksimal dalam pengetahuan bahasa Baik Apa jawabannya? Baik kalau yang A ini adalah mengajak siswa berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis Jadi sepertinya terbatas sekali tujuan pembelajaran bahasa di option yang A Yang B. Tambah terbatas lagi Dapat memiliki pengetahuan tentang teori bahasa sesuai target pula Yang D. Agar memperoleh nilai maksimal dalam pengetahuan bahasa Tidak hanya itu ya Jadi yang paling sesuai adalah C. Mempersiapkan siswa untuk mampu melakukan interaksi yang bermakna dengan lingkungannya Jadi interaksi itu sudah mencakup secara aspek keseluruhan Baik Kita masuk soal berikutnya Bercerita Berdeklamasi Membaca nyaring Berpidato Bermain peran Adalah contoh kegiatan siswa yang menuntut guru untuk melakukan penilaian A. Proyek B. Kinerja C. Produk Atau D. Assessment Oke baik ya Jawabannya adalah B. Kinerja Jadi bercerita Berdeklamasi Membaca nyaring Berpidato Bermain peran Ini kan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia Secara keseluruhan Ini masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia Bahasa Inggris juga ada seperti ini Berpidato Bercerita Dan kegiatan yang seperti ini Itu termasuk melakukan penilaian kinerja Jadi kinerja siswa dalam berpidato Bermain peran Nah itu yang dinilai ya Baik Baik Nah ini saja Contoh-contoh soal Tentang Pembahasan UP Ujian pengetahuan Khusus jurusan PGSD Dan nantikan Soal-soal yang lain Dan pembahasan-pembahasan yang lain Di channel youtube ini Bagi yang memiliki Contoh-contoh soal Boleh di share Di kolom komentar Dan kita bahas Secara bersama-sama Berbagi itu indah Baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya